Lagi-lagi siswa terpapar COVID-19 di Solo, tujuh sekolah akhirnya ditutup sementara dan tidak boleh melakukan pertemuan tatap muka atau PTM. Sementara itu di kota Bandung, Jawa Barat, sejumlah siswa dan guru juga terkonfirmasi positif COVID-19 setelah pembelajaran tatap muka berlangsung beberapa waktu lalu. Jumlah siswa yang terpapar virus corona atau COVID-19 di Solo terus bertambah. Saat ini total ada tujuh sekolah yang siswanya terpapar COVID-19, yaitu lima sekolah dasar dan dua sekolah menengah pertama. Total ada 41 siswa sekolah dasar, 12 siswa SMP, dan enam guru yang terpapar COVID-19 dan semuanya tanpa gejala. Saat ini mereka menjalani isolasi mandiri di rumah. Meskipun jumlahnya bertambah, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka memastikan pertemuan tatap muka atau PTM di sekolah lain tetap berjalan. Surveilannya jalan terus, kita lakukan random sampling, kita pastikan semua guru dan staffnya sudah divaksin. Ini kebetulan kemarin ya ada beberapa murid yang memang belum divaksin dan positif. Ya ini nanti sekolah sudah kami tutup dulu untuk sementara, dan yang jelas orang tua murid sekolah-sekolah yang lain yang tidak terdampak, PTM jalan terus. Pemkot Solo terus melakukan swab secara acak terhadap pelajar di sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan izin untuk menggelar PTM. Jumlah siswa dan guru di Kota Bandung yang positif COVID-19 terus bertambah, hingga Kamis 21 Oktober jumlahnya telah mencapai 54 orang. Padahal pada selasa 19 Oktober, jumlah siswa dan guru yang dinyatakan positif COVID baru 14 orang. Kondisi ini diketahui setelah tes PCR yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung pada 15-19 Oktober 2021. Tes dilakukan terhadap 2.179 siswa dan guru dari 65 sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas dari tingkat SD hingga SMA. Namun, Dinkes Kota Bandung memastikan ke-54 siswa dan guru tersebut dalam keadaan baik dan sedang menjalani isolasi mandiri di tempat masing-masing. Menurut Dinas Pendidikan Kota Bandung dari 65 sekolah yang diperiksa, 11 sekolah menunjukkan penularan COVID di atas 5 persen. PTM terbatas di sekolah-sekolah tersebut telah dihentikan untuk sementara. Tim Diputahan CNN Indonesia